Halo teman-teman, selamat datang di Hyderos channel Jadi di video maka duel gameplay kali ini, GW mau coba duel combo Artu terbaru dari deck Dr.Streng Di sini kartu barunya yaitu combo lore Jadi buat kalian yang belum tau itu kategori lore Di sini gue kasih lihat kartu lore Nah ini semua itu kartu lore kecuali ini ya Ini cuma bisa di combo dengan kartu lore Bukan dikategorikan lore sendiri Untuk kartu lore itu yang ada lore nya tulisan di awal atas ini Nah untuk kartu lore nya sendiri ada totalnya sekitar 15 ya Tidak termasuk yang Dr.Streng ini Dan untuk Dr.Streng yang terbaru itu yang ini Untuk kartu pertamanya itu gratis Dan untuk cara mendapatkannya ini ada di toko ya Di sini di toko Terus di laboratorium isotope ya Nah ini Di sini untuk mendapatkan kartunya lagi Di sini gue sudah punya dua Satu gratis dan satu dari isotope ya Dan apa aja yang deck dibawa kali ini Jadi untuk deck kali ini yang gue bawa itu deck as guardian Di sini yang kartu lore nya yang ini ya Nah ini gue bawa empat Oh ya sedikit penjelasan yaitu kartu lore Setiap kita membeli 3 kartu lore Maka kartu lore akan muncul atau kita dapat secara otomatis ke tangan kita Yaitu kartu lore yang paling tinggi Jadi kartu lore paling tinggi itu adalah Dr.Streng Nah ini jadi otomatis setelah kalian beli 3 kartu lore Maka otomatis Dr.Streng akan ke tangan kalian Jadi usahakan di toko level 6 Gak usah bawa kartu lore Biar setelah 3 kali beli kartu lore Maka yang pasti dapat atau pasti keluar Dr.Streng Dan untuk deck selanjutnya itu deck Iron Man Di sini yang kartu lore yang ini ya Nah ini gue cuma punya 3 Jadi gue bawa 3 Dan deck selanjutnya itu Dr.Streng sendiri Yang gue bawa kartunya ini Dan deck selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu Kartu lore nya yaitu Skirt Witch ya Ini sangat berguna nanti untuk menambah damage Jadi setiap kalian membeli kartu lore di toko Maka akan menambah kekuatan kartu yang ada di arena Jadi ini gunanya nanti untuk menambah damage dari Dr.Streng sendiri Atau dari kartu yang lainnya Dan setelah kalian menggunakan kartu lore Maka kini efeknya itu menambah kartu lore lagi Jadi buat kalian yang masih punya sedikit kartu lore Maka harus Masjid punya Scarlet Buat menambah kartu lore Di deck Dan disini yang gue bawa lagi Crimson game Trolak ya Ini termasuk kategori lore juga Dan nanti Scarlet Witch ini Buat menambah damage Disini gue tambahkan dengan Tuming Scarlet ya Skorannya ini ada remix sedikit Atau skillnya dirubah Dari yang mengurangi damage Sekarang menambah kekuatan Book dari Scarlet Witch ya 2 Nah oke itu tadi decknya Dan sedikit penjelasan kartu lore Sekarang kita langsung aja Masuk ke gameplaynya Oh ya untuk di gameplay nanti Disini gue menggunakan Kecepatan kali 2 Untuk mempersingkat Durasi video Jadi Nanti silahkan Aja kalian Tinggal ke komentar Apakah hal bagusnya Itu yang Kali 2 saja Untuk seterusnya Atau Kecepatan normal Untuk gameplaynya Silahkan tinggalkan di komentar ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tengah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Smipe kecingati Asgard Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sub indo by broth3rmax